makanya di Qur'an itu ilmu tertinggi diantaranya menurut orang ta' sahabat Qulillah zumadharhum fi khautihim saya itu gak pernah loh takut mati meskipun saya masih muda karena saya bayangkan mati itu ya baik-baik saja ketika saya hidup ya gak tahu cara ngelola nyawa saya kenapa kau gak pergi kamu tahu caranya ngelola nyawa kamu kau gak mati sekarang, gak tahu kan tahu-tahu masih hidup kan tahu-tahu dihutang semacam-macam lah sepertinya kita zaman hidup pun gak tahu cara ngelola nyawa kita cara kerja jantung kita, cara kerja paru-paru kita nanti setelah kita mati pun gak tahu caranya hidup tapi anehnya kita kalau menurut saya sudah dilemah saya hidup lagi memangnya kita sekarang bisa hidup karena kita tahu-tahu ya hidup, dihutangkan anak-anak melarat, pesek, elek orang lain dihutangkan anak-anak kiai, gus, mulio kita kan gak pernah bisa milih, milih bapak ya lora nyawa ngerti-ngerti anak-anak karmen, anak karlani, sudah gak tahu artinya gini ya ya sudah ya Allah ketika saya hidup ya gak tahu kenapa saya hidup pasti engkau yang menghidupkan ketika saya mati juga gak tahu kenapa saya mati pasti engkau yang menghidupkan dan mematikan maka saya akan baik-baik saja di akhirat karena ketika di dunia Tuhannya yang engkau, ketika di akhirat Tuhannya dan sifat engkau gak akan berubah tetap Arhamur Rahimin makanya dulu wali-wali itu kalau mau mati ya santai saja Syait Umar Bid Abdul Aziz itu ulama-ulama dulu kalau mau meninggal itu kalau keluarganya nangis marah besar memangnya mau kenapa kamu nangiskan saya ya kamu kan mau mati memangnya mau kemana kalau mati ya kembali ke awalnya susahnya apa di dunia yang milih Allah di akhirat milih Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya mahmati lillahi roh yang aneh sampai harus melahir atau rahwani mati wah aneh ya karena sampai tahu mungkin di akhirat lebih miskin lagi kan ya itu repot coba kalau dari awal kita menstatuskan diri kita biadillah inna sholati wa nusuki wa mahyaya mahmati lillahi roh tapi kamu salah status mengatakan kehidupan adalah momen untuk mencari kesejahteraan kehidupan adalah momen untuk cari karir kamu mencifati kehidupan secara salah jika kamu terjebak nyari karir nyari kaya coba kalau kamu pakai mati punya sufi kehidupan adalah pemberian dari Allah untuk kembali kepada Allah kematian ya seperti itu akhirnya ya santai saja inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi roh istri juga gitu saya itu gak sombong saya itu mulai neka sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri sama istri saya itu sering bilang gini gue sekali-kali selalu saya ngamuk itu diwales, dilawan supaya saya punya musuh katanya betul ya ya saya bilang gini Allah itu maha baik sama saya ketika harmonis ganjaran saya ya lewat harmonis itu sehingga saya ngasih uang menyenangkan anda ketika anda marah ganjaran saya lewat sabar ya sudah itu semuanya baik kalau kamu marah saya marah saya gak dapat pahala makanya kalau kamu marah tak dengerin ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar kata saya justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis jajaknya, nukoknya kelampi, mahal katanya hehehehe boros, itu pahala yang boros katanya tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah gak usah biaya dapat apa? pahala cukup sabar lu itu kalau terlatih lama-lama dia biasa saja ulama dulu seperti itu semua Imam Shafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau orangnya itu munafek padahal tapi kalau setelah keluar dari Imam Shafi'i dia memaki-maki Imam Shafi'i suatu saat beliau dikasih tahu orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan Imam Shafi'i itu nguyuk nguyuk sepenuhnya bukan Alhamdulillah muridnya kan janggal ini dikasih tahu gitu Alhamdulillah kenapa Imam Shafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan berarti aku orang wibawah, ini ngarep aku rawani ya jadi dianggap enteng saja melihat berarti aku orang wibawah, ini ngarep aku rawani ya sudah terus ketika ditanya tapi itu kan bahaya bagi anda karena memfitnah anda gini-gini kata beliau zaka Allah yang kritiknya bahaya itu hanya Allah yang lainnya enggak bahaya karena ini makhluk, doif, enggak penting kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu menganggap makhluk itu penting ini gobloknya yang sampaikan goblok segoblok-goblok coba kalau kamu mesasukan makhluk tetap makhluk kritiknya enggak penting selesai kan? selesai enggak? ini problem anda enggak wali itu kalau dikritik ya susah makanya enggak wali itu problem menurut saya makanya saya enggak ingin enggak jadi wali itu karena hanya wali hidupnya itulah khaufun alihim walahum orang dulu itu semudah itu hidup gampang dulu ceritanya diantara ceritanya manakitnya saya jahfarsotik itu kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah kenapa? karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya ini hadiahnya sampai malu yang ngertik kan kalau orang ngerasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani kamu kan ngajinya seperti itu tapi dirasani kok susah harusnya kan kasih aja ditransferi saja Alhamdulillah ya karena kita salah menamain tadi segerasani pembenci pembenci itu bahaya sehingga kamu mereaksi secara serius coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul pembenci itu pemberi kebaikan istri marah adalah pemberi kebaikan ada yang berani mulai meraktikan latih begitu terus insya Allah nanti hidup kamu baruka itu disebut wa'alama'adamal'asma' dan itu yang diajarkan Rasulullah Rasulullah itu kalau mengajarkan hidup itu gampang sekali Allahumma'alil hayata ziyadatan li fikulli khairin wal mawta rohatan li mingkulli syar'in jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk menambah kebaikan kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina anda sekarang tidak korupsi potensi korupsi anda sekarang tidak selingkuh tetap potensi selingkuh nah anda saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu Alhamdulillah makanya saya itu tidak pernah takut mati karena saya misalnya setiap saat mati saya nanti akan bilang ya Allah ini sudah mau mati berarti saya mau akhir dari segala potensi keburukan saya Alhamdulillah makanya itu ulama-ulama dulu itu kalau ada pereman mati saya itu kita harus mengajarkan saya walaupun pereman kurang ajar saya itu kita harus tetap mengajarkan saya padahal kaya ini yang mending saya itu mati juga membuatnya sakit macam-macam ini pasti karena dia dengan mati berarti rohatan menggulli syar'in keburukannya tidak terulang lah keburukan tidak terulang lagi itu saya apa buruk? saya makanya kaya ini minta saya saya ini menengahkan saya ini menengahkan saya ini menengahkan makanya suatu saat kalau ada begitu kamu harus bilang apa? saya yang membuatnya jahat yang membuatnya mati jadi kaya apa coba? coba sekali-kali statuskan kalau alhayat adalah ziyadatan lana fikulli khairin al-maut adalah rohatan lana menggulli syar'in sehingga kita hidup ya happy mati juga happy tidak masalah terus misalnya kamu ingin tapi anak bujoku memanglah selama hidup anak bujoku bahagia seperti itu tambah musibah malah sombong lagi kamu seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mesejahterahkan manu orang yang berlaku buat bujoku terus dungu muka-muka yang mati karena tidak jelas ini penting ini saya utarakan jadi ini saat cicil 1 wa'allama'adamal asma makanya kata Rasulullah Allah takjabu'na'ki fa'isrifu'wa'u'anisatma'quraisin ini penting nama itu penting karena sekali nama ini salah coba misalnya orang sepakat darani fir'on itu wujidah ba'da'allam yakun fir'on itu ada yang dulu-dulunya tidak ada hal atah alal insani hinum minad dahri lam yakun say'am mazgurah coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup hidup itu apa? untuk sujud sujud itu murah gampang untuk mengenal Allah Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adharu minad dahir adharu zuwahir itu Allah lihat yang begitu jelas lah mati itu mau apa? ya menuju Allah hidup menyaksikan Allah mati menyaksikan Allah itu nyaman yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status hidup untuk menggabai cita-cita untuk sukses dikatakan 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih